Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani TV dimanapun Anda berada Semoga kalian semua selalu berkesehatan dan rejeginya Dilimpahkan teman-teman Video kali ini malam ini Menyusuri jalanan kota Surabaya Setat dari jalan Semarang-Surabaya teman-teman Ini kondisi malam hari teman-teman Situasi jalanan Surabaya Jalan Semarang Dan disini ada Indomaret Biasanya Indomaret itu teman-teman Sampingnya pasti ada Alfamab Tetapi disini gak ada Tumen-tumen ya biasanya kan berjejar teman-teman Di dekat saling berdekatan Jaraknya Ya jarak berapa meter lah Dan ini Pombengsin jalan Semarang Dan disini adalah ruku-ruku teman-teman Ini sebelah kiri dan buku-buku Dan kanan saya ini ruku AJPS Jadi ruku-ruku penjualan mur dan baut Alat-alat apa ya Alat-alat pertukangan komplet disini Nah ini stasiun Surabaya Pasar Turi Kondisi malam hari Dan di depan stasiun Pangar Turi itu juga ruku-ruku teman-teman Ya AJPS Ya banyak Menjual diesel Pur baut Peralatan pertukangan Alat-alat motor Sperpat Dan banyak lagi yang lainnya Ini masih ikut jalan Semarang teman-teman Masih ikut jalan Semarang Dan kiri saya ini adalah pertokoan mebel-mebel Jadi mebel-mebel teman-teman disini Kita melewati perhubatan Pasar Turi Perhubatan antara Pasar Turi Pasar Turi Kiri saya ini ke PGS teman-teman Nah kiri ini PGS Dan kebetulan ada kereta lewat Nah ini Curabaya Pasar Turi teman-teman Kalau kiri PGS Dupak Grosir Dupak Grosir PGS Pertokohan Dupak Mekah Pertokohan Dupak Mutiara Jalan Demak Ini lurus ini Pasar Turi Jalan Pasar Turi Sebelah kanan saya ini adalah Ruko Galaksi teman-teman Pertokohan Ruko Galaksi Dan ini Pasar Turi baru Dan ini masih Pasar Turi Mentok itu adalah Pemadam Kepakaran alias PMK Aduh Banyak airnya teman-teman Dan kita melewati Ini Jalan Kemayoran teman-teman Dengan nama populernya ini Kalau pagi hari Pasar Maling Ini Pasar Maling teman-teman Di sekitar Jalan ini Kalau subuh sudah rame Dan terpantau ada Kobi Togger Warung Kobi Togger itu baru teman-teman Masih baru Berapa minggu Nah dan itu ada Pujasera Pujasera Masih ikut kerbangan Yang kita melewati Ini Sekolah Antak Mirya teman-teman Sekolah Antak Mirya Dan ini Sebelah kiri saya ini Gedung DPR DPRD teman-teman Gedung DPRD Surabaya Nah Dewan Perwakiran Rakyat Daerah Surabaya Maksudnya Provinsi Jawa Timur Nah Jadi Ini kondisi malam hari teman-teman Kita sudah melewati Gedung Provinsi Jawa Timur Dan kita juga melewati Gedung Keuangan Negeri Surabaya Nah Pusat Keuangan disini Gedungnya teman-teman Gedung Keuangan Surabaya Pusat Keuangan Surabaya Ya Gini lah kondisinya teman-teman Agak sepi teman-teman Malabari teman-teman Agak sepi sekali Dan kita melewati Wika Wage Exo Kesehatan Republik Indonesia Wow Gedungnya besar juga teman-teman Luas besar Saya juga Belum pernah Masuk teman-teman Di Gedung itu Wika Kalau kita lurus itu Arah perak Kita lurus Arah perak Gedung apa itu Panasonic Disini Gedungnya besar-besar Teman-teman Pusat Pemerintahan Jadi tadi Gedung DPRD Kota Surabaya Jawa Timur Gedung Keuangan Gedung apa Kesehatan tadi Dan ini Apa ini Toyota Kita ambil kanan Kita ambil kanan Ini Ke JMP Arah JMP JMP Ini Masih Ikut Jalan Raja Wali Ini Kondisi Jalan Raja Wali Surabaya Teman-teman Ini Ada Gedung Apa Geraha Raja Wali Ada Counter Eger BSI Dan Ada Maggi Wow Dan Itu Apa itu Artono Artono Bangmas Yonisina Ini Jalan Raja Wali Surabaya Situasi Malam Hari Teman-teman Dermaga Jadi Ini Arah Tunjungan Arah JMP Jepatan Merah Plaza Nanti Kita lewat Teman-teman Ada Pembeksin Kita melewati Pembeksin Jalan Raja Wali Nah Di depan sana Itu JMP Teman-teman Jalan Kelang Ada Gedung Apa Gedung DRI Bagus Lucu Amat Jalan Kasuari Belong Geri Aduh Jalannya Bergelombang Nah Ini Teman-teman JMP Jadi Dalam Sana Itu JMP Teman-teman Nanti Kita Muter Ya Muter Sini JMP Apakah Bisa Lewat Sini Kita Puteri Aja Situasi JMP Nah Ini JMP Drop Off Apakah Bisa Lewat Ini Bisa Teman-teman Lewat Aja Ini Pas depan JMP Tutup Kalau Malam Ini Ada Taman Yang Juga Dulu Rame Teman-teman Inilah Kondisi JMP Mall Jembatan Merah Ada Lain-lain Juga Lain-lain Terbong Lalai Masih Beroperasi Mungkin Nah Ini Tamannya Taman Depan JMP Situasi Malam Teman-teman Kalau Siang Rame Juga Ini Taman JMP Taman JMP JMP Tamannya Dan Kita Nah Ini Jembatan Merah Ini Namanya Jembatan Merah Dulu Pejuang Pejuang Jaman Belanda Itu Bertempur Disini Dan Kenapa Ini Masuk JMP Eh Kia 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 Ini Ditutup Teman-teman Kalau Hari Jumat Sabtu Minggu Dibuat Sentra Kuliner Jadi Ini Sepanjang Jalon Disini Orang Jualan Semua Kuliner Dari Banyak Macam Teman-teman Ada Sebla Nasi Goreng Ada Mie Ada Minuman Minuman Pokoknya Pokoknya Full Full Kuliner Sampai Arah Sana Sampai Mentok Jumat Sabtu Minggu Aja Teman-teman Hari Weekend Tapi Tidak Tau Rame Apa Tidak Sekarang Maksudnya Kuliner Itu Dan Itu Ceritanya Gini Teman-teman JMP Itu Dulu Ini Teman-teman Dulu Itu Peperangan Are Surabaya Dan Para Para Itu Teman-teman Para Penjajah Para Penjajah Belanda Teman-teman Para Penjajah Belanda Dan Jembatan Itu Airnya Itu Darah Semua Teman-teman Darah Semua Jadi Darah-darah Para Pejuang Para Penjajah Disitu Semua Tempur Jadi Dinamakan Jembatan Merah Plaza Nah Itu UTC Teman-teman Kita Lepas Sini Nah Jebulnya Ini Teman-teman Ini Adalah Pasar Atum Teman-teman Nah Ini Pasar Atum Surabaya Jadi Pasar Atum Ini Banyak Kuliner Juga Dan Ada Kolam Renang Di Dalam Kalau Depan Tanah Ada Ada Mall Mall Pasar Atum Nah Ini Pasar Atum Ini Kondisi Malam Hari Teman-teman Itu Parkirannya Ini Ibu Jalan Siaga Ada Mobil-mobil Apa Ini Park Ini Nanti Jeblusnya Semet Kali Nah Ini Mallnya Sebelah Kiri Saya Ini Kiri Ini Mall Mall Pasar Atum Surabaya Jadi Ini Teman-teman Nah Ini Pertokoan Semut Kali Semut Kali Square Jadi Tempat-tempat Apa Ini Tongsokan Dulu Banyak Botol-botol Nah Stasiun Kota Ini Teman-teman Stasiun Kota Alias Stasiun Semut Yang Dinamakan Stasiun Kota Ini Teman-teman Kiri Jalan Stasiun Kota Nah Ini Setas Apa Kali Semut Semut Kali Jadi Kalau pagi Ini Banyak Trifting Di Teman-teman Di Area Jalan Banyak Penjual Baju Baju Bekas Dan Nama Inggrisnya Apa Nama Karanya Itu Trifting Di Itu Baju-baju Kadang Dapat Bermerek-merek Teman-teman Tergantung Rezeki Tentunya Jalan Pahlawan Jadi Ini Sudah Masuk Jalan Pahlawan Dan Kita Melewati Bank Indonesia Bank Indonesia Nah Sudah Jalan Pahlawan Ini Kondisi Jalan Pahlawan Di Malam Hari Di Kira T.0 Kantor Gubernur Ini Tuguh Pahlawan Surabaya Tunggu Sampai Disini Jangan Lupa Like Share Dan Comment Agar Saya Semangat Membuat Konten-konten Terbaru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Next Video